Dan Tuhan berikan kehausan di dalam diri kami Untuk boleh haus dengan suara Tuhan Dan roh kudus boleh mengerjakan sehingga muncul sebuah pertanyaan di dalam hati kami Apa yang Tuhan mau katakan buat kami Apa yang perlu saya tangkap daripada suara Tuhan Yang Tuhan mau sampaikan buat saya Sehingga ketika saya kembali dari tempat ini Perkataan firman Tuhan itu menjadi fondasi dalam setiap gerak langkah saya Sehingga di dalamnya hidup yang hanya satu kali ini Saya tidak salah pergunakan Tetapi sungguhnya diarahkan kepada tujuan Tuhan Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil saya Biarlah Tuhan memanggil saya di dalam damai sejahtera Tuhan Karena hidup saya diarahkan kepada tujuan Tuhan Kami berdoa semua kami yang hadir hari ini Tidak ada seorang pun yang kembali dengan sia-sia Tapi biarlah lawatan Allah melalui suara Tuhan Menjama, menegur Bahkan mengubah hidup kami Dan mulai daripada mengubah cara pandang kami Sehingga kami memandang hidup ini Kami menjalani hidup ini Bukan berdasarkan apa yang kami mau Tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau Kuduskan jemaatmu Kuduskan hambamu yang hina ini Layakan hambamu di hadapan hadiratmu Taruh perkataanmu dalam bibir mulut hambamu Sehingga biarlah setiap perkataan yang keluar Mengalir dalam otoritas Allah Dan itu boleh sungguh lagi menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami Bahkan membawa kami Semakin mengenal Tuhan dan kehendakmu Dalam firmanmu Terima kasih Tuhan Luaskanlah roh kudusmu Boleh bekerja di tengah kami Tuhan hadir di tengah kami Dan boleh sungguh lagi membawa kami Boleh bersuka cita di dalam firmanmu Pemuliakanlah dirimu dalam jam pemberitaan firman Tuhan ini Sehingga tidak ada suatu kuasa yang lain Yang memerebut firmanmu dalam hidup kami Berbicara lah bagi kami Tuhan Karena kami siap mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Silahkan dulu kembali Jemaah Tuhan yang kekasih Selamat siang Jemaah Tuhan yang kekasih Shalom Dalam suatu kegiatan bagel study Atau pendalamat Alkitab Ada satu pertanyaan Yang ditujukan kepada saya Dan inti daripada pertanyaan ini begini Ada seorang hamba Tuhan Dia sungguh mengasihi Tuhan Kemudian disitu diserahkan untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh Suatu ketika dia memimpin kebaktian kebangunan rohani Dan selesai dia memimpin kebaktian kebangunan rohani Banyak orang dibawa kepada Tuhan Tapi ketika dia pulang ke rumahnya Dia mengendarai Sebuah mobil Akhirnya Dia dipotong oleh mobil yang lain Dia sangat marah luar biasa Dan akhirnya dia mengejar mobil itu Dia memotong dia Tapi karena dalam kecepatan yang begitu luar biasa Akhirnya dia menabrak mobil yang memotong dia Dan akhirnya pendeta itu mati Kemudian pertanyaannya Menurut Pak Pendeta Kira-kira pendeta Yang menabrak orang itu Dalam kemarahannya Kira-kira dia masuk sorga atau tidak Kalau pertanyaan saya ditujukan kepada jemaah Tuhan Kira-kira pendeta itu masuk sorga atau tidak? Di sini ada orang apa tidak? Pendeta itu masuk sorga atau tidak? Dia berani ngomong Karena yang ngomong ini pendeta juga gitu ya Tapi pada perhatikan baik-baik Mungkin kita berkata bahwa tidak masuk sorga Betul ya? Kenapa demikian? Karena akhirnya hidupnya Adalah dia sedang melakukan dosa Betul? Sehingga kita berpikir bahwa dia tidak mungkin masuk sorga Tetapi perhatikan baik-baik Pertanyaan ini dibulai Dengan satu konsep yang keliru Dan dinasarkan pada asumsi yang keliru Berarti teologinya adalah teologi yang keliru Mengapa saya katakan demikian? Karena dibalik pertanyaan ini Ada konsep yang berkata Bahwa keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan baik Keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan baik Jadi sejauh mana pendeta itu baik Sampai mati dipanggil oleh Tuhan Dia harus baik Maka dia masuk sorga Ini konsep adalah konsep agama yang lain Dimana keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan baik Tetapi hal yang kedua yang lebih parah adalah Di balik pertanyaan ini adalah asumsi yang berkata demikian Bahwa yang menentukan kita masuk sorga Adalah kesucian kita, kekudusan kita Maka ketika kita mati bukan di dalam kekudusan Maka otomatis dijamin kita tidak masuk sorga Tapi pertanyaannya Alkitab mengajarkan kita Bahwa jaminan kita masuk sorga Apakah kita kudus atau Tuhan itu yang kudus Kalau kita berkata bahwa saya masuk sorga Karena saya hidup kudus Saya percaya tidak seorang pun yang bisa masuk sorga Karena tidak ada seorang pun yang mati di dalam kekudusan Pasti semua kita tetap memiliki yang namanya dosa asal Dan yang kedua itu bicara tentang dosa perbuatan Maka kalau Tuhan membiarkan kita tetap ada dan berjuang untuk hidup kudus Dan sorga itu ditentukan oleh kekudusanku dan kekudusanku Maka sorga bukan menjadi bagian dalam hidup kita Tetapi saudara dan saya bisa masuk sorga Itu oleh karena bukan jasamu dan bukan kekudusanku Tetapi oleh karena jasa Yesus Kristus dan kekudusan Yesus Kristus Yang menjamin saudara dan saya masuk sorga bukan kita Tetapi Tuhan yang punya sorga itu sendiri Maka tepatlah Yohanes 14 dan 6 berkata Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak tanpa melalui aku Karena akulah jalan satu-satunya jalan Akulah satu-satunya kebenaran Dan akulah satu-satunya kehidupan Di luar aku tidak ada kebenaran Di luar aku tidak ada hidup Dan di luar aku tidak ada keselamatan itu sendiri Maka kisah para Rasul pasal 4 dan 12 berkata Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang oleh karenanya diri selamatkan Hanya Kristus sendiri satu-satunya nama jaminan keselamatan itu sendiri Maka tema kita hari ini Jangan salah menaruh apa? Harapan Apalagi yang suka PHP Jomlo hati-hati ya Banyak sekali PHP di dalam dunia ini Amin itu ya Jadi ketika mau menaruh harapan pada si Jomlo Tanya dulu kira-kira Kau PHP saya apa enggak gitu ya Tetapi kita memahami bahwa Dunia menawarkan banyak harapan Tetapi pengharapan kita satu-satunya Adalah Kristus itu sendiri Injil berbicara Bahwa pengharapan kita yang sejati Hanya ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri Nah mari kita melihat teks kita hari ini Yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa menaruh pengharapan yang benar Bukan pengharapan yang salah Sehingga mengingatkan kita hati-hati Supaya jangan sampai kita menaruh pengharapan yang salah Paulus sendiri mengajarkan jemaat Filipi Untuk menaruh pengharapan hidup mereka Pada tempat yang benar Dan mari kita buka Dalam Filipi pasal yang ketiga Ayat satu sampai dengan ayat yang keempat Ayat satu A, satu B Sampai dengan ayat yang keempat Menjadi dasar kebenaran firman Tuhan Yang bawah kita Mari kita baca sama-sama Yang bawah iPhone suci iPad suci Mari kita buka kita baca Yang tidak bawah kita Sedangkan menghafal masinasi Mari kita baca Filipi tiga ayat satu sampai ayat yang keempat Saya baca ayat yang gadil Dapat Tuhan membacakan ayat yang kenal Filipi pasal tiga ayat satu sampai empat Ayat satu A Akhirnya sedar-sedaraku Bersuka citalah dalam Tuhan B Menuliskan hal ini lagi kepadamu Tidaklah berat bagiku Dan memberi kepastian kepadamu Satu, dua, tiga Karena kita orang-orang bersunat Yang beribadah oleh roh Allah Dan bermenggadam Kristus Yesus Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria Terima kasih jemaat Tuhan yang kekasih Paulus menegaskan Bahwa dia punya alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria Tetapi itu tidak menjadi suatu kebanggaan Karena di dalam nasi pemimpin kita Dia berkata bahwa semua yang jurunya kuanggap keuntungan Itu kulepaskan dan kuanggap itu sampah Dan kata sampah disana Dalam kerjaman bahasa Yunani Itu lebih kepada kotoran yang dibuang ke jamban Dan itu tidak mungkin diambil kembali Jemaat Tuhan yang kekasih Mari kita memahami bahwa Lata bagian teks ini Berbicara tentang ada masalah besar Yang dilihat oleh Paulus di tega-tega jemaat Filipi Dan ada dua masalah besar Yang perlu kita perhatikan disana Berkaitan dengan kondisi jemaat Filipi Yang pertama persadaran yang saya memperhatikan Maka sebagian orang Kristen Yahudi Orang Kristen yang dari kelompok Yahudi Mereka sepenuhnya belum meninggalkan konsep keyahudian Ketika mereka menjadi orang Kristen Ini hal yang pertama Jadi mereka menyatakan diri menjadi orang Kristen Tapi sepenuhnya konsep berpikir mereka Masih konsep Yahudi Kalau berhenti disitu tidak menjadi masalah Tetapi yang kedua adalah Konsep keyahudian yang mereka bawa ke dalam kekristenan Itu akhirnya mereka paksakan kepada orang-orang Non-Yahudi yang menjadi Kristen Dan mereka menuntut supaya hal lahiriya itu harus dilakukan Contohnya sunat Mereka berkata Kalau kamu mau jadi Kristen yang sejati Kamu harus disunat Begitu ya? Jadi tuntutan-tuntutan inilah yang dipaksakan Kepada orang-orang Kristen non-Yahudi Sehingga itu menjadi suatu ukuran Bahwa mereka akan diselamatkan Maka di dalam konsep ini Kita kenal yang namanya Sinkretisme Pernah dengar ini ya? Sinkretisme Sinkretisme itu adalah Gabungnya dari beberapa kebenaran Daripada agama-agama yang lain Ketika disatukan Akhirnya kita mempercayai semuanya sebagai kebenaran Padahal Alkitab berkata bahwa kebenaran kesungguhnya itu hanya ada dalam Alkitab Dan pertanyaan saya adalah Apakah kita yang ada saat ini Masih hidup dalam sinkretisme itu atau tidak? Apakah kita yang hadir saat ini Hidup di dalam sinkretisme ini Dan menanggu harap kepada pemahaman sinkretisme ini atau tidak? Saya mau tes Perhatikan ya saya Biasanya Tangan kanan gatel Itu artinya apa? Apa? Lupa cuci tangan Berarti Kesehatan ini ya Betul ya Tapi kebanyakan orang Tangan kanan gatel itu apa? Kupu-kupu masuk ke dalam rumah itu tanda apa? Hah? Apa? Mata kanan bergedip itu tanda apa? Kita melihat bahwa Ketika kita berkata Tangan kanan bergatal Artinya dapat untung Uang datang Artinya bahwa kita tersisa Dalam pemahaman sinkretisme Betul? Ketika kita bilang Mata kanan bergeri Itu tanda dapat cewek cantik Betul? Ya Artinya bahwa saudara Tersisa di dalam Pemahaman sinkretisme Kemudian apa lagi? Kupu-kupu masuk rumah Tanda apa? Ada tamu datang Itu kan Tonsep Tote Misin Di mana Budaya itu Mempengaruhi kita Dan budaya itu Tidak ada sebatas budaya Tetap itu Ditingkatkan Menjadi sebuah Kepercayaan Dan ketika budaya itu Menjadi sebuah Kepercayaan Dan dikultuskan Sama dengan agama Maka itu Sinkretisme Ada lagi berkata begini Hei Tadi pagi saya ketemu Mama Mama datang bilang Apa? Tuburannya harus Dibikin Apa namanya itu? Keramik Keramik Dan dia sudah kasih tahu Ciri-ciri keramiknya Seperti apa? Pertanyaan saya Ini pemahaman Kekristianan Atau pemahaman Sinkretisme Mama bilang Harus tiga hari Selesai Sedangkan Bukan kebanyakan orang Lebih mempercayai Orang tua setelah meninggal Daripada mempercaya orang tua Ketika orang tua itu masih ada Mengasihi orang tua Ketika orang tua itu sudah meninggal Dibandingkan dengan orang tua itu masih ada Betul ya Ketika orang tua masih hidup Mau kirim satu karun Berasanya susahnya minta Tapi setelah sudah mati Kemudian kuburannya dibikin tinggi Betul ya Dibikin ini dan lain sebagainya Padahal Perhatikan baik-baik Saya Sudah memunjungi beberapa tempat Dan biasanya Dan biasanya tubuh-tubuh Kuburan yang paling indah itu Ada di tengah-tengah kehidupan Penduduk yang beragama mayoritas kristian Kalau demikian Apakah itu salah Tidak salah Tapi kalau kita jadikan itu Menjadi sebuah kepercayaan Kalau kita tidak bikin Nanti papa-mama saya Tidak sejahtera di surga sana Betul kan? Artinya apa? Kita sudah kaitkan budaya itu menjadi sebuah kepercayaan Maka kita hadir dalam sebuah sinkretisme Walaupun kita sebagai orang percaya Belumlah tiga-tiga kita jalan Menyeberang lalu Gampung ganda orang tua Bila sini-sini Sini Aku ada ulos sini Ulos Boleh bawa ulos? Boleh Tetapi kalau ulos itu diisi Dan dipercaya Bahwa ini adalah penjagamu dalam perjalanan Maka itu menjadi sinkretisme Di sini tidak pernah ada Betul ya Saya bilang ulos bukan karena Hanya orang mata Di orang timun pun ada ulosnya Dan biasanya ulosnya itu diisi Dengan beras kuning Sembilan biji Akar kari Yang di-change dari warna merah Dan itu menjadi sebuah pegangan Yang saya herannya Pegangan itu tidak boleh masuk ke toilet Ketika masuk ke toilet Itu harus disimpan di luar Berlaku ke toilet Lalu berkuasa Daripada pegangan Maka di sini kita memahami Kita berkata Mau saya Anak-anak Kristen Tapi dalam kesejutan Kita masih campur bau Dengan kuasa kedelapan Dengan kepercayaan-kepercayaan sinkretisme Dan bukan kebanyakan orang Jepang juga Yang bisa mengatakan dirinya adalah Kristen Tetapi hidupnya masih campur bau Dengan kepercayaan-kepercayaan Tuhan tidak mau Kita menjadi orang Kristen Yang campur bau kepercayaan Tapi itu kehidupan Yang ada di tengah-tengah Di teman-teman Dipengaruhi oleh konsep-konsep seperti itu Maka Paulus melihat ini Ajaran yang berbahaya Ajaran yang sangat berbahaya Maka Paulus berkata begini Aku juga punya alasan Menaruh harapanku Pada hal-hal yang sia-sia Hal-hal yang akhirnya Aku orang falisi Aku juga Taat hukum Taurat Aku juga disunat Dan aku menjadi orang yang tidak pernah bercacat celah Di dalam hukum Taurat Kalau kita lihat selanjutnya Nanti ekspresisi selanjutnya Tetapi aku tidak berbegah karena itu Karena aku hanya berbegah karena satu Yaitu bermegah di dalam Kristus Ketika saya bicara Kristus Saya bicara Injil Ada yang menatap saya dan berkata Bapak Pendeta Apakah tidak ada pemberitaan firman Tuhan yang lain Yang lebih indah daripada Injil Saya katakan Saya tidak punya pemberitaan yang lain Yang lebih indah daripada Injil Yang saya temukan dalam hidup saya Dalam pertumbuhan pemahaman saya Yang saya temukan Yang lebih indah itu hanyalah Injil itu sendiri Maka tidak ada pemberitaan yang lain Yang saya sampaikan pada jemaah Tuhan Yang bisa saya tawarkan Untuk bisa membawa Aku bertumbuh dalam Tuhan Saya tidak akan pernah berkompromi Dengan Injil yang bukan Injil Yang menawarkan kemampuran Yang menawarkan Kau percaya Yesus Kau sehat Kau percaya Yesus Kau daya Kau percaya Yesus Kamu pasti naik Dan bukan turun Saya tidak menawarkan Injil itu Karena itu bukan Injil Tapi itu adalah manipulasi Injil Untuk kepentingan itu sendiri Perhatikan baik-baik G3 adalah gereja yang Injili Berdiri di atas firman Tuhan Semua hati Tuhan Harus bicara tentang Injil Dan pusat Injil adalah Kristus Tidak ada kebenaran yang lain Di dalam Injil itu sendiri Injil adalah Injil Injil bicara tentang Yesus yang datang ke dalam dunia Yesus yang menderita Yesus yang mati Yesus yang bangkit Kenapa itu penting Karena ada 3 hal penting Dalam kehidupan manusia Yang tidak pernah manusia bisa selesaikan Perhatikan ini baik-baik 3 hal penting dalam kehidupan manusia Yang tidak dapat manusia selesaikan Yang pertama adalah penderitaan Yang kedua adalah kejahatan Dan yang ketiga adalah kematian 3 hal ini tidak akan pernah selesai Dalam perjalanan kehidupan manusia Penderitaan Kejahatan Kematian Semakin hari Penderitaan manusia semakin bertambah Amin Ilmu pengetahuan bertambah Dokter bertambah Tapi rumah sakit bertambah Itu tandanya Penderitaan semakin bertambah Yang kedua Kejahatan semakin bertambah Kenapa lebih hian? Karena Menjil sebenarnya berkata Kenapa saja manusia semakin jahat? Karena manusia kurang dididik Karena tahu Menjil ya Kita harus tahu Menjil Tapi Menjil tidak kenal kita Karena dia sudah tidak ada Itu adalah diri Daripada Confucius Dia berkata Manusia menjadi jahat Oleh karena manusia tidak diajar Manusia kurang pengetahuan Dan ketika manusia sudah punya banyak pengetahuan Maka manusia akan menjadi baik Saya mau katakan Konsep Menjil itu konsep yang keliru Kenapa? Karena semakin orang pintar Semakin banyak kejahatan Siapa yang bikin bom monotof di Indonesia? Yang Aisyud dan Tante Doktor Nurdin Bukan hanya Nurdin Ada Doktor Nia di belakang Artinya orang pintar atau bodoh? Bintar Artinya apa? Ketika kita punya pengetahuan Tapi pengetahuan itu Tidak digaikan dengan Kristus Itu menjadi sebuah kejahatan Karena Keberadaan kita sebagai manusia Adalah keberadaan yang egois adanya Maka seringkali Kita lebih jahat daripada manusia Kita lebih jahat daripada binatang Binatang tidak pernah membunuh Binatang yang lain Betul Tapi manusia Karena kekisahnya Dia bisa membunuh manusia yang lain Yang lebih jahat daripada Maka kalau kita bilang begini Kamu ini Dak punya keberi binatang Binatang marah lho Saya tidak pernah bisa membunuh Saya tidak pernah membunuh binatang yang lain Tahu yang membunuh sesama Berarti lebih jahat daripada Perhatikan memang Itulah dosa Yang membuat kita Alhamdulillah ketika semakin kita pintar Semakin kita melakukan banyak kejahatan Maka ketika pengetahuan itu tidak ditentukan Di bawah kedalaman Tuhan Itu menjadi masalah besar Maka saya mau katakan disini banyak orang pintar Banyak orang pintar disini Sekolah di Osaka University Kuliah di Kyoto University Kuliah di Kobe University Atau di beberapa universiti disini Ingat Kepintarannya tidak akan pernah berarti apa-apa Kalau kau tidak mengkaitkan kepintarannya dengan Tuhan Kepintarannya akan menjadi sebuah kejahatan besar Kalau kau tidak tundukkan kepintarannya Di bawah firman Tuhan itu sendiri Di bawah takut akan Tuhan Maka kepintarannya akan menjadi sebuah kejahatan Perhatikan kalimat saya ini Mungkin satu kalimat saya tidak ada Baru aku sadar bahwa kalimat ini adalah kalimat yang benar Dan yang ketiga Kejahatan Tidak hanya bicara tentang penderitaan kejahatan Tetapi selanjutnya adalah kematian Siapa yang disini memati Tidak ada seorang yang mematikan Apalagi di Jepang Sampai angka empat itu tidak disebut Karena tidak mau dipakai Kenapa? Karena empat itu bersih Sindah itu kan Jadi semua takut mati Tapi perhatikan baik-baik Terima siap atau tidak Kematian adalah satu set Dalam kelahiran itu sendiri Semua kita pasti mati Tetapi kematian itu juga Adalah sebuah kesedihan Yang akan dialami oleh kita Sehingga kadang-kadang manusia tidak mau Tetapi hanya di dalam Kristus Makna kematian itu berubah Yaitu kita bukan Meninggalkan Kita bukan Ketika mati berarti Kita sudah tidak ada Tetapi Ketika kita mati Itu Tuhan mengubah itu Menjadi kita meninggalkan dunia ini Bertimu Bertimu Berpindah kepada Ketekalan Itu saja Maka Jemaah Tuhan yang dikasih Mari kita kembali Kepada bagian ini Injil adalah jawaban Daripada penderitaan Injil adalah jawaban Daripada kejahatan Injil adalah jawaban Daripada kematian Maka Paulus berkata Dan Filipi 1 ayat 21 Hidup adalah Kristus Mati adalah apa? Kenapa mati adalah keuntungan? Karena kematian itu Membuat kita berpindah Daripada kesementaraan Menuju kepada Ketekalan Atais berkata Kematian itu bicara Tentang sidup dan gagal Tapi di dalam Ketekalan Kematian adalah Suatu perjalanan Berpindah dari Kesementaraan Menuju Ketekalan Injil memberikan jawaban Tiga penderitaan Ketika saudara melihat ini Maka mari kita melihat Bagaimana caranya Supaya saya bisa menaruh Pengharapan Kepada tempat dan tempat Mari kita melihat Hal yang Menjadi Puing pertama Yang perlu Kita lihat Kita lihat Di dalam ayat Yang pertama Poin yang pertama Dalam ayat Filipi pasal 3 Ayat 1 Di sana dikatakan Akhirnya Saudara-saudara Bersyukacitalah dalam Di dalam Tuhan Jadi pengharapan yang benar Adalah pengharapan Di dalam Tuhan Bukan pengharapan Di dalam hal-hal Lahiria Hal-hal Lahiria itu Akan berhenti Kalau kita menaruh Harapan kita pada Uang-uang itu Nilainya Bisa naik turun Fluktu Betul Kalau saudara punya Bitcoinnya banyak Jangan menaruh Di sana Menaruh harapan di sana Karena Bitcoin itu Kadang naik Bisa kadang Betul Betul ya Mungkin saudara punya Deput itu Jangan menaruh di situ Tapi itu Itu hati Nilainya Tetapi di sini Dia berkata Dia Kita harus bersuka cita Di dalam Ayat ini kelihatannya Menjadi suatu Problematika Kenapa? Karena ayat 1a ini Berkata Akhirnya Kalau bisa Akhirnya Berarti apa itu? Sudah selesai bukan? Dan kata itu Yang ditunggu oleh jemaah Tuhan Kalau pendeta ini Sudah yang terakhir Maka saya sendiri Saya bagi pendeta Berita protestan Ketika diundang hutba Di gereja karismatik Saya sangat hati-hati Kenapa? Karena Ketika jemaah Tuhan Saya bilang Ada amin Jemaah berkata Amin Saya kata belum Karena di gereja protestan Amin itu selesai Betul ya Terkira Terkira karismatik Amin itu ya Ya benar Itu artinya Tambah semangat Tapi di sini Mari kita melihat Istilah akhirnya Di sini Bukan bicara Kata protoloid Yang biasa dipakai di sini Sebenarnya Bukan diterimakan Akhirnya saja Tetapi kata itu Bisa diterimakan Selanjutnya Maka di dalam Kitab 1 Timotius Dan juga Satu Thessalonica Itu bicara Paulus bicara Pake kata protoyom Itu bicara tentang Selanjutnya Jadi di sini Sebenarnya bukan Menjadi sebuah penutup Tetapi ini menjadi Sesuatu penulaan Kelanjutan Daripada teks Di atas Masuk pada teks Yang dibawah Dan selanjutnya Itu berkata Akhirnya Sedara-sedara ku Bersyukacitalah Dalam Tuhan Kata bersyukacitalah Di sini Bukan bicara Dengan suatu perasaan Karena seringkali Kita mengkaitkan Kesuka cita Dan perasaan Dan kalau Suka cita itu Bergantung pada perasaan Suka cita itu Tidak tetap Dan kedua adalah Kita berpikir bahwa Suka cita itu Suatu keadaan Dimana keadaan Itu mempengaruhi Hati kita Kemudian kita Bersyukacita Tapi di sini Berkata Suka cita ini Dengan sebuah perintah Dalam teks ini Ketika bicara Dengan sebuah perintah Maka itu Satu keharusan Dan ketika itu Bicara dengan perintah Maka itu Harus kita lakukan Karena perintah Berkaitan dengan Sesuatu yang kita Harus lakukan Pertanyaannya Kenapa kita harus Bersyukacita Di dalam Kristus Kenapa kita harus Bersyukacita Dalam Kristus Bukan bersyukacita Dalam hal-hal Karena Kristuslah Jawaban Dari semua Pergumulan hidup kita Maka di dalam Pasal 3 Ayat 8 9 Yang tadi kita sudah baca Itu membawa kita Untuk memahami bahwa Hanya di dalam Kristuslah Kita boleh Sungguh lagi Dipersatukan Di dalam kematian Kebangkitannya Dan melalui itu Kita boleh diselamatkan Bukan karena Kebenaran kita Tetapi kebenaran Kristus itu sendiri Agama lain Berjual Untuk diselamatkan Tapi di dalam Kristus Kita hanya percaya Pada Kristus Dan Kristus jawaban Buat kita Maka disini Kita memahami Kenapa kita Bersyukacita Dalam Kristus Tanpa Kristus Saudara dan saya Dalam kayu Bakar api neraka Tapi di dalam Kristus kita dipindahkan Dari status Orang mendosa Menjadi orang Yang dibenarkan Oleh Tanah Kristus Di dalam konteks Inilah Mari kita boleh Sungguh lagi Berbahagia Mari kita boleh Sungguh lagi Memahami Bahwa pengharapannya Sejati Ada di dalam Kristus Dan Kristus Yang memberikan Sukacita itu Buat kita Di dalam pekerjaan Daripada roh kudus Bukankah Salah satu Buah roh Dalam dalat Yang di Baik 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 Suka cita Betul ya Suka cita Kalau demikian Sukacita itu Bukan dibuat-buat Betul ya Tapi sukacita Itu adalah Satu karunia Yang alat Tanah Dalam hidup Orang percaya Dan itu Hanya bisa kita Dapatkan Melalui ketika Kita percaya Sama Yesus Melalui ketika Kita percaya Sama Yesus Roh kudus Turun dalam hidup kita Turun dan menetap Dalam hidup kita Baru kita bisa Bersukacita Maka apa Sukacita kita Tidak akan naik turun Tetapi sukacita Itu akan tetap Maka mengapa Paulus berkata Dalam Filipian 4 Terima Bersukacitalah Sekali lagi Kita katakan apa Bersukacitalah Biarlah Kebaikan hatimu Apa Diketahui oleh Banyak orang Kenapa Ditegah-tengah Penjara Paulus ada dalam penjara Paulus bisa bersukacita Karena sukacita Di dalam Tuhan Tidak ditentukan Kalau di dalam penjara Atau tidak dalam penjara Karena Sukacita itu Orang sukacita Yang permanen Dalam hidup kita Maka apa Panjang Polen Haid Betul kan Iya Barang-barang Sembilan Barang popong Polen Haid Tapi Tapi itu tidak Mempengaruhi Sukacita kita Karena Kristus tidak Pernah diukur Dengan Sukacita Kristus Tidak diukur Hal-hal yang ada Yang ada di luar sana Ini menjadi Sesuatu Pengharapan Dan pengharapan itu Hanya ada Di dalam Kristus Yang kedua Kenapa Sehingga pengharapan Kita ini Kita tidak boleh Menanggung Pengharapan yang salah Kita harus menanggung Pengharapan Di dalam Kristus Karena mari kita Bersungguh lagi Melihat poin Yang kedua Di dalam Filipi pasal 3 Ayat yang ketiga Dan empat Karena Kitalah orang-orang Bersunat Yang beribadah Oleh roh alam Dan yang berbengar Dalam Kristus Yesus Dan tidak menaruh Percaya pada hal-hal Ria Sekalipun aku Juga ada Alasan untuk Menaruh Percaya pada hal-hal Ria Peningkatan saya Pernahaya yang ketiga Disini Paulus sendiri Berkata kepada Jemaah Filipi Kamu harus Bersuka cinta Di dalam Kristus Kenapa Karena diberikan Alasan yang ketiga Karena Kitalah orang-orang Bersunat Terjemahan Yunan Yang diberkata Ini Karena kita Kita Dan hanya Kitalah Dia berkata Dibikin Untuk terjemahannya Artinya apa Di luar Kristus Kita tidak akan Pernah Mendapatkan Suatu pengharapan Yang sejati Dan pengharapan Itu dikaitkan Kenapa Diberkata kita Kita Dan hanya Kitalah orang-orang Bersunat Karena kalimat Ini adalah kalimat Yang sebenarnya Sedang mengingatkan Mengevaluasi Orang-orang Yahudi Yang sudah menjadi Kristen Yang memahami Bahwa kalau tidak Bersunat Maka tidak diselamatkan Paulus Tidakkan Bukan mereka Walaupun mereka Menuntun Tidak bersunat Tapi bukan mereka Orang-orang yang bersunat Tapi kita adalah Orang-orang yang bersunat Lalu Pasat 30 Berkata Tuhan akan memberikan Sebuah sunat Dan sunat itu Dalam sunat rohani Dimana hati kita Akan disunat Sehingga kita Bisa mengasihi Tuhan Dengan segera hati kita Ayat itu indah Kenapa Karena dia tidak berkata Tuhan menyurat hati kita Supaya kita taat sama Tuhan Tetapi kita mengasihi Tuhan Ketaatan tanpa kasih Itu manipulasi Saya lakukan Ketaatan tanpa kasih Itu adalah manipulasi Bukankah akhirin banyak Gereja-gereja yang namanya Buat iman Percaya Tetapi percaya Tuhan Untuk mencapai tujuannya Ini manipulasi bukan Ini manipulasi atau tidak Ini lebih bobrok Daripada Aristoteles Aristoteles berkata Kebaikan yang sejati Ketika saya melakukan kebaikan itu Tujuan kebaikan Bukan kembali kepada saya Tapi kebaikan Tujuan kebaikan Harus kembali Kepala sumber kebaikan Dan ketika Budi bertanya Siapakah sumber kebaikan Dia tidak menjawab Karena Aristoteles Seorang rasionalis Dan dia tidak mau Mengakuikan Tuhan Maka dia bilang Ketika kamu melakukan kebaikan Kebaikan itu kembali Pada penerima Dan kebaikan itu Kembali kepadamu Maka kebaikan itu Tidak akan mencapai Kejuan yang asal Dan kejuan yang asal Harus kembali Pada sumber kebaikan Maka ketika kita Beriman pada Tuhan Ditanya memakai Tuhan Untuk diri kita Ketika sakit Kita berdoa Harus sembuh Ketika tidak sembuh Kita berkata Tuhan tidak sayang sama kita Ketika kita Adalah kekurangan Kita berdoa Supaya Tuhan mencukupkan kita Ketika Tuhan tidak mencukupkan kita Kita berkata Tuhan tidak sayang sama kita Ini adalah agama Manipulasi Iman Manipulasi Tuhan Dalam kehidupan kita Maka kita berkata Ketika hatimu disunat Maka engkau harus Engkau akan mengasihi Tuhan Bukan taat sama Tuhan Karena ketakatan Sesungguhnya Harus dilanasi Atau kasih Karena Karena Yesus sudah Terlebih dahulu Mengasihi kita Bukan kita yang Terlebih dahulu Mengasihi Yesus Maka ini prinsip penting Maka disana Paulus tertangkan Bukan meleka Kita Kita adalah Hanya kita Orang-orang bersunat Dan kalau tanda bersunat Berarti kita mengasihi Tuhan Tidak hanya bicara Tentang kita orang bersunat Tapi ayat yang ketiga Itu juga bicara Tentang Kita beribadah Oleh roh Allah Kata ibadah itu Kata laturho Katalah turho Itu bicara tentang Melayani Jadi kalau kita adalah Orang-orang yang Sungguh-sungguh Berharapan pada Kristus Kita mengasihi Tuhan Tapi bukti mengasihi Tuhan Melayani Tuhan Benar ya Melayani Tuhan Jangan sampai Saudara Dikasihkan Dikasihkan Jago main piano Ternyata Hanya bisa nyanyinya Lagu-lagu namu Lagu-lagu namu Tapi saudara ketika diminta Untuk melayani Tidak ada kelelahan Untuk melayani Padahal karunia itu Datang dari siapa Datang dari Tuhan Harus dipersembahkan Pada Tuhan Suaranya bagus Benar ya Suaranya bagus Tapi ketika diminta Untuk melayani Tidak melayani Ya Pak Indra ya Suaranya bagus Misalnya Dalam konsiling saja Ngomong saja Sudah bernada Suaranya sudah bernada Apalagi nyanyi Kalau saya Ngomong saja Gak pernah ada masalahnya Jadi disini Kita kasih palenta kita Untuk melayani Tuhan Satu Timotius itu Bicara tentang Pembatan atau telita Yang ada padamu Ya Tapi ingat Ketiga kita melayani Tuhan Bukan karena Ada kesempatan Untuk kita melayani Tuhan Oh tidak Aku lagi simpan Nanti kalau ada Waktu dulu Berlaku kasih Bahwa hati Tuhan Hanya sampingan Ini berarti hatinya Menunggu sungai Bawah sini saya sungai Tapi perhatikan Selanjutnya Ciri orang Berpengharapan pada Tuhan Disana dikatakan bahwa Dan bermegah Dalam Kristus Yesus Dan tidak menaruh Percaya pada hal-hal Yang tertinggal adalah Kalau orang itu Berpengharapan pada Kristus Dia mengasihi Tuhan Dia melayani Tuhan Tapi selanjutnya Kemegahannya Bermegah itu penting gak sih Bermegah itu Positif dari Positif Tapi ingat Bermegah itu netral kan Kepada siapa kita bermegah Untuk apa kita bermegah Siapa menjadi sutia Kepada kemegahan kita Kalau harta Itu kesombongan-kesombongan Kalau diri Itu adalah pemujaan diri Dan itu adalah berhala Tapi ketika kita bermegah Dalam Kristus Itu adalah tujuan Bermegah yang tepat Maka orang yang percaya Yang menaruh harap pada Kristus Masukkan di dalam Kristus Dia adalah orang Yang menempatkan Kristus Menjadi nilai yang tertinggi Maka apapun juga Tidak akan menjadi Sesuatu daya tarib baginya Karena dia tahu Kristus adalah nilai tertinggi Dalam Kristus Ini poinnya kedua Maka berpengharapan Di dalam Kristus Membawa kita memiliki Identitas Yang kita miliki Di dalam Kristus Yang terakhir Pada akhirnya Di dalam ayat yang kedua Itu bicara Hati-hatilah terhadap Anjing-anjing Hati-hatilah terhadap Pekerja-pekerja yang jahat Hati-hatilah terhadap Penyudat-penyudat yang palsu Keras gak kalimat itu? Keras sama benda Tegas sama benda Tiba-tiba Paulus datang Hati-hatilah Kepada anjing-anjing Semua masih Masih berbadan sindang Tapi saya mengatakan Mengapa sehingga Paulus bicara Tentang Karena Paulus Sangat tegas Terhadap ajaran Sesat Paulus tidak mau Injing itu Dicampur adukan Dengan hal-hal yang lain Tapi ketika Pengajaran ini Sesat itu muncul Membawa kita Bahwa dalam Pengharapan kita Kepada Kristus Kita masih harus Punya tanggung jawab Kenapa ini penting? Karena ada konsep Kita memahami Bahwa termasuk konsep Kita sebagai Graduate Engineer Kita memahami Bahwa sekali kita Diselamatkan Selamanya selamat Betul ya? Karena yang menjamin Keselamatan itu Bukan saudara dan saya Tapi yang menjamin Keselamatan itu Adalah Tuhan Dan Tuhan Yesus Bicara dalam Ilaris pas itu Tidak ada seorang pun Yang merebut kita Daripada pangan bapak Karena tidak ada Satu kuasa pun Yang lebih besar Daripada Allah itu sendiri Artinya apa? Yang menentukan Keselamatan kita Adalah Tuhan sendiri Tetapi akhirnya Kalimat itu berkata Kalau demikian Saya tidak perlu Bertanggung jawab Biar saya Sidung saya Yang pentingnya Saya sudah selamat Betul Saya mau begini Apa saja Tidak menjadi masalah Yang penting Saya sudah selamat Ingat baik-baik Pengharapan Di dalam Kristus Tidak pernah Menyedakan Tanggung jawab kita Ketika kita Menjaga orang percaya Maka disana Katakan hati-hatilah Terhadap anjing-anjing Terlalu sekali Tiba-tiba pendetanya Bila begitu Bahagia Bagaimana ya Tetapi Berhatikan istilah Anjing-anjing Disini Perlu kita lihat Konteksinya Bahwa Paulus bicara begitu Bagaimana bagi Orang Romawi Apa namanya Anjing Masih Dekan hati-hati Inu 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 Dauk itu Asuk Apa masalah tanya Asuk Apa Erwin Biang 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 Jadi Anjing-anjing dalam konteks itu Bukan anjing-anjing liar-keliaran Kalau anjing liar-keliaran itu Betul ya Tapi ini bicara tentang anjing-anjing liar Dan anjing-anjing liar itu Menurut budaya Romawi Anjing liar itu Bermakna dua Yang pertama adalah rendahan Dan yang kedua adalah Menjijikan Jadi bagi orang Romawi Itu makna daripada Ketika diungkapkan anjing-anjing Rendahan menjijikan Yang kedua adalah bagi orang Yahudi Anjing itu adalah sesuatu yang najis Maka disini siapa yang suka makan Romawi Dia makan binatang najis Hanya direziskan itu ya Padahal pabeli terangkat begini Padahal suka sekali Romawi gitu ya Menantikan baik-baik Jadi ketika Paulus berkata Hati-hatilah kepada Pengajaran dan rendahan Pengajaran menjijikan Pengajaran yang tertutup ini Karena pengajaran itu Tidak pernah bersungguh daripada Kristus Maka seorang Apa yang setia pada Injil Dia tidak akan pernah menambahkan Apapun di dalam Injil Dan mengurangi Injil Itu bukan Karena ketika menambah dan mengurangi Itu bukan Injil yang sejati Selanjutnya Dia tidak hanya bicara Tentang Kita harus hati-hatilah terhadap Yang nilai yang rendah Injil yang rendah Injil yang menjijikan Injil yang terkutuk Tetapi selanjutnya Dia berbicara Tentang yang kedua Hati-hatilah terhadap Apa namanya Pekerja-pekerja yang jahat Dia tidak berkata Pekerja yang salah Salah dan jahat itu beda apa Salah dan jahat beda apa dia Bedanya apa Contohnya seseorang Seorang menteri Contohnya Totoeban ya Totoeban ya Totoeban ya Jangan dipotong Nanti bahaya kita ya Seorang menteri mengambil kebijakan Kemudian membeli Alat-alat elektronik Setelah dihitung harganya Ternyata USB itu harga berapa miliar Ada yang senyum Berarti sudah tahu Berapa miliar Kita bisa katakan dia jahat Benar Kita bisa katakan dia salah Benar Kita bisa katakan dia jahat Kita tidak boleh langsung Benar jahat Kenapa Bisa saja Harga seperti itu Karena bisa salah hitung Betul Atau salah bayar Betul Atau mungkin dikasih harga Kepada mereka Dan tanpa teliti Akhirnya kan Mereka membaik Artinya itu Itu hanya sebatas kesalahan Betul Menjadi jahat Kalau ada motivasi Di dalamnya untuk menipu Betul ya Motivasi untuk menipu Menguntungkan diri sendiri Egois Jadi jahat bukan Maka disini Paulus tidak katakan Mereka adalah Pekerja-pekerja yang salah Tidak Karena salah itu bisa dikoneksi Tapi kejahatan itu Adalah suatu Dia akan berhadapan Dengan hukuman Tuhan Maka ketika Kita tidak Jatuh kepada Pengajaran jahat Menjijikan dengan jahat Yang terkutuk Maka kita akan Berhadapan dengan Penghukuman Tuhan Dan terakhir disitu Dikatakan kita harus Berhati-hati Terhadap penyunat Penyunat palsu Istilah penyunat palsu Disana dalam Terjemahan Yunani Itu Diterjemahkan dengan Mutilasi Mutilator Mutilasi itu apa sih Dipotong-potong Cincang-cincang Sampai kecil-kecil Padahal sebenarnya Orang sunat itu kan Sebenarnya Hanya dalam pengertian Dipotong sedikit Ini sering wajah Dimutilasi Sampai kecil Jangan usah dibayangkan Tapi kalau konteks ini Adalah konteks Masa Yunaninya Supaya kita bisa mengerti Artinya Mereka Menambahkan Menambahkan Adat istianat Menambahkan Pengetahuan manusia Mencampur adukan Injil yang asli Dengan hal-hal Seperti itu Dan Pendapat 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 Manusia Maka saat ini Kekristianan itu Sedang dihubungkan Dengan pengajaran Kristen Progresif Bukan dengan itu Itu bahaya Dan yang mencetuskan itu Sama hamba Tuhan Dan saya Mengatakan Kekristian Progresif Bukan Injil yang sejati Tapi Kristen Progresif Adalah Pengajaran Sinkretisme Karena Dia mengadopsi Beberapa pengajaran Dan agama lain Dan dia Jadikan itu Sebuah kebenaran Saya dicatakan Dengan Injil Karena Kristen Progresif Mengatakan yang pertama Yesus Kristus Bukan satu-satunya Jalan keselamatan Masih ada Jalan keselamatan Dan lain Karena Allah Bapak itu adalah Allah yang beranung Dia punya banyak Cara Dia mengatakan Maha kuasa Maka dia bisa Memberikan cara yang baik Supaya manusia Diselamatkan Maka pada akhirnya Kristen Progresif berkata Semua manusia Akan diselamatkan Melalui apa? Ketika ditanyakan Melalui perbuatan Baik daripada manusia Itu sendiri Bukankah pengajaran ini Berulang kembali Pada zaman ini Bahwa keselamatan Itu bukan anugerah Tapi usaha manusia Dan Kristen Progresif Maka dia Tidak percaya Ada neraka Mana mungkin Ada neraka Yesus Kristus Itu kan Terima kasih Dia bukan Menciptakan kita Untuk mengasihi kita Mana mungkin Dia menghukum kita Tapi dia lupa Bahwa Yesus Bukan hanyalah kasih Tapi Yesus Juga adalah Nabi Setiap kesalahan Harus dihukum Maka ada Murka Allah Yang harus ditunjukkan Dupada kehidupan kita Kasih tidak boleh Dilepaskan Daripada keadilan Keadilan Tidak boleh Dilepaskan Daripada kasih Karena dua sisi ini Adalah dua sisi Yang ada pada Atribut Allah itu sendiri Dia kasih Maka dia mati Ganti kita Tapi dia adil Maka dia harus Menyerahkan hidupnya Untuk dihukum Ganti kita Kasih dan keadilan Bersatu di atas Kawi Syahir Maka di dalamnya Kita mendapatkan Pengampunan Karena penghukuman Itu Murka Allah itu Sudah ditanggung Di atas kita Pada akhirnya Aku dahada Ini adalah Injil yang saya jatuh Kristus adalah pengharapan Jangan pernah menaruh Pengharapan Pada yang lain Pengharapan kita Adalah Kristus Ketika saya bicara Sampai batu-batu Artinya serius Maka bawa pulang Firman Tuhan Jadikan itu Menjadi penolong Karena tidak ada Kebanggaan yang lain Dalam hidup kita Kecuali berbangga Di dalam krisis Mari kita Terima kasih